Pak Asim, ini ada gambar Pak Sumitro, orang yang sangat terkenal di bangsa ini. Apa arti ayah buat papa? Ayah saya, saya panggil dia papi ya. Saya panggil dia saya, papi itu adalah pertama seorang ayah. Seorang ayah yang saya tahu dan saya yakin dia sangat cintai saya dan saudara-saudara saya. Dia juga seorang guru bagi saya, seorang mentor ya, bahasa Inggris. Seorang mentor. Dan terkenal juga sebagai pengawan ekonominya Indonesia. Pengawan ekonomi, ya. Pengawan ekonomi Indonesia, ya, betul, itu, betul. Dan, ya, saya guru, mentor, dan seorang ayah. Saya kira, that's how I describe my father ya. Dan dia sayang, dan dia luar biasa. Ayah saya waktu saya kecil, walaupun dia begitu sibuk ya, saya masih ingat dia masih bacakan buku-buku untuk saya. Dia, he read, saya masih ingat dia sering. Saya paling suka, ini, buku komik. Tintin, mungkin ya. Pak pendeta tahu kan, Tintin, ya. Tintin dan, ya, Tintin dan, Koi Fier, Koi Fier. Nggak usah Belanda kan, Koi Fier. Siapa ini, di samping ini? Di samping itu adalah kakek saya, namanya Raden Mas Margo Nojo Hadikusuma, orang tua daripada papi. Jadi, dia, yang, saya panggil dia yang kakung. Dia, dia, papi, yang kakung yang antar saya ke sekolah di Hong Kong. Setiap hari, jalan kaki, gitu. Waktu itu, beliau 66 tahun, waktu itu. Tahun 1960. Sekarang, seumur saya, sekarang saya kan berumur 66 tahun. Waktu, waktu beliau, kakak saya, seumur saya, dia antar saya ke sekolah. Oh, beliau di Hong Kong waktu itu? Ya, ikut kami. Kami di pengasingan waktu itu kan. Kan, Pak Mitra kan ikut pemberontakan, PRRI Pernamesta. Oh, itu yang membuat, akhirnya. Ya, ya, papi kalah, kawan-kawan yang kalah. Papi pilih untuk di pengasingan. Luar biasa. Jadi, keluarga Bapak ini banyak berhubungan dengan sejarah Republik ini. Karena, saya dengar, dari mulai Sultan Agung sampai Hamning Kubwono. Kedua, kedua. Kami, ya, dari Pangerian Mudoningrat, terus ada lain juga. Boleh cerita sedikit, karena ini seru nih. Sebenarnya, saya kasih dalam Tuhan, jarang kita dengar. Kita cuma baca-baca di buku sejarah tentang Sultan Agung, tentang Hamning Kubwono pertama, kedua, ya kan. Tetapi sekarang ada keturunannya, ya kan. Luar biasa. Benar juga ya, bahwa dari keluarga yang baik, makanya zaman dulu ada istilah apa tuh? Bibit, bobot, bebet, ya kan. Dari keluarga yang berjuang untuk Republik ini, ya kan, akhirnya banyak hal yang terjadi dengan keturunannya. Tapi, Pak Pendeta, ada satu hal yang agak istimewa. Kan, Mami, ibu saya kan dari Minahasa. Ya, seperti Pak Pendeta juga, ya. Nah, di situ waktu itu, ke dalam, ya ini kenang-kenangan dan sejarah keluarga, ya. Dari keluarga Mami, kan Minahasa. Kan, banyak tentara kenil, kan zaman dulu kan dari Minahasa, dari Ambon, Minahasa, dan ya, ya, ya. Terus itu termasuk leluhur kami dari, 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 dari pihak menadunya. Dan waktu perang di Penegoro, dari keluarga Papi, kan ikut, apa, pangeran di Penegoro. Dari keluarga Mami, ikut tentara Belanda. Jadi, darah campur semua. Jadi, kalau kerajaan mulai dari kerajaan Mataram. Ya, Mataram, ya. Dan juga kerajaan dari... Singusari, ada juga, ya. Singusari, ada juga ini, ya, dari... Ya, kenyuk sebelumnya Majapahit, ya, itu, ya. Majapahit, luar biasa. Nah, lalu bisa Bapak ceritakan sedikit tentang keluarga ini? Ya, keluarga ini, ya, kami, ya, salah satu, ya, itu pangeran di Penegoro, dia, apa, salah satu wali raja, kerajaan, apa, karton Jogja. Waktu itu, dia gugur, ya, tahun 1825. Waktu pecah perang di Penegoro. Karena saudaranya kan, pangeran di Penegoro, kan, berontak. Ya, terhadap Belanda waktu itu. So, ini, itu pangeran di Penegoro, di, eh, di Penegoro di, dikirim untuk sebagai, untuk ketemu dengan saudaranya. Ya, tapi gugur, karena waktu itu ada salah pengertian, diserang oleh pangeran, apa, ada, sentot, sentot Alibasha, mungkin, tau kan banyak, di situ ada ini, terus dia gugur, dan, dan, ya, nah, itu saya tau, dan saya sering ke sana, waktu saya masih kecil, sampai sekarang, ada makam keluarga di sana. Nah, karena waktu itu kami, enggak, itu, yang Imugiri, itu, kalau Sultan Agung, sampai Hameng Kambuah pertama, itu di Imugiri, Sultan Hameng Kambuah kedua, itu orang tuanya, pangeran Mondo Negerat, dia di kota gede, di kota gede Jogja, ya. Terus, yang ketiga, keempat, itu ada di Imugiri. Tapi, kami dari, kami keturunan dari yang kedua, Ameng Kambuah kedua. Nah, lalu setelah, setelah tewas, nah, ini kan tetap ada perang, nah, salah satu leluhur kami, dari cabang lain, dari yang kakung, itu ikut juga, apa, salah satu, apa, jenderalnya, Panglima Diponegoro, Panglima Diponegoro, itu dari Banyumas, Banyumas, Purwokerto, Dawan, Banyumasa, di situ, kami juga punya, nah, itu kan keluarga yang kakung, kalau keluarga yang putri, itu yang dari, Ameng Kambuah kedua. Nah, di situ, nah, setelah itu kan perang lima tahun, terus, kan kami kalah, kan kami, di Ponegoro kan dikhianati, waktu tahun 1830, ya, kami kalah, kami kalah, ya, keluarga kami, ya, hartanya diambil, ya, Belanda, tanah-tanah kami diambil semua, kita ada yang terlalu, kan? Terlalu terlalu, terlalu terlalu, kan, waktu itu, kan? Jadi, tapi yang, apa, keluarga kami baru bangkit kembali, itu dengan yang kakung, dari kakek saya. Pak Margono. Ya, Pak Margono. Dan Pak Margono, yang Margono adalah, Pak Pendeta tahu kan, ada dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ya, untuk Pak Presiden. Ya, ya, sekarang kan ada One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Zaman dulu kan ada Dewan Pertimbangan Agung. Ya, DPA. Yang kakung ketua DPA pertama, tahun 1945. Terus, setahun kemudian, tahun 1946, 1946, dia ditugaskan untuk mendirikan Bank Negara Indonesia. BNI. Yang sekarang BNI, Bank BNI, itu Bank Negara Indonesia. Itu yang kakung mendirikan. Dan BNI merupakan Bank Sentral, Republik Indonesia. Oh, pada waktu itu? Pada waktu itu. BI sudah ada, tapi dulu namanya Jawaske Bank. Oh. BI itu sepertinya adalah Jawaske Bank yang ganti nama. Jawaske Bank itu Bank Belanda. Didirikan Belanda. Oh, ya. Pemerintah punya justru BNI. Bank Dengara Indonesia yang didirikan Republik Indonesia. Waktu itu. Dia pendirinya dan Direktur Utama pertama. Nah, terus ini, ya, Papi. Papi waktu itu kan kembali, dia kan pendirikan Belanda. dia mulai tahun 36, 37, 36, 37, pulang 46 dari Belanda. Ikut Republik, Republik Indonesia. Ya, ya. dia waktu itu ada tugas ke Belanda untuk membantu kementerian apa di sana, di Belanda. Terus balik lagi tahun 39, dia hanya 2 tahun di Belanda. Papi 9 tahun di Belanda. Luar biasa. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan Kamu Hebat. Terus darah, hari ini kita ada program yang sangat-sangat spesial bersama dengan orang hebat, ya kan, yaitu Bapak Hasim Sujono Joyohadi Kusumoa. Biasanya orang Manado susah-susah kalau ngomong kebanyakan O-nya, Terus darah, ya kan. Tapi dapat, Terus darah. Dan Pak Hasim ini menarik karena di satu sisi dari orang tuanya, banyak dari Tanah Jawa, tapi satu sisi dari ibunya justru dari Manado. Jadi yang satu perang untuk Republik, yang satu malah tentara Kenil. Tetapi luar biasa sebagian besar. Pak, maaf, saya mau koreksi. Dia tentara Kenil abad ke-19. Abad ke-19. Waktu perang kemerdekaan 45-46, ibu kami ikut Republik. Ah, itu lagi. Jadi, pokoknya lengkap semuanya. Yang pertama yang saya pelajari bahwa banyak bagian dari keluarga Pak Hasim ini adalah orang-orang yang berjasa buat Republik ini. Orang-orang yang berarti buat Republik ini. Lalu, kemudian, banyak yang berbuat sesuatu secara ekonomi, saudara-saudara. Karena baik mendirikan bank, ya kan. Baik kemudian jadi begawan ekonomi, ya kan. dan turun ke Pak Hasim justru jadi pengusaha, saudara-saudara. Jadi luar biasa berbuat banyak. Dan betul kita bilang anak cucu orang benar akan diberkati, saudara-saudara. Nah, persoalannya seringkali kita kurang mampu mendidik anak dengan baik sehingga orang tua boleh melakukan yang baik tapi tidak turun kepada anak-anaknya. Nah, hari ini kita dapat berkat yang istimewa. kita akan banyak bertanya-tanya kepada Pak Hasim Sujono Cuyuhadikusumo. Haleluya. Pak Hasim, dari keturunan keluarga yang seperti itu, ada beban nggak buat Bapak? Sebagai waktu itu mungkin masih kecil, masih muda, oh ini anaknya begawan ekonomi, ini anak begawan ekonomi, harus sukses, harus ini. Apa yang Bapak rasa? Itu tentu, tentu itu beban berat dan saya kira anak-anak saya juga merasakan beban berat namanya ya. So, waktu itu kan beban berat nama yang kakung, yang sangat dikenal waktu itu dan juga nama berat Papi sebagai dia kan waktu itu kan Menteri Keuangan dua kali waktu zaman Bung Karno. So, Menteri Keuangan Bung Karno, Menteri Perekonomian Bung Karno, berarti tiga kali Menteri, terus dua kali Menteri di bawah Pak Harno. So, itu empat kali portfolio ekonomi dan satu kali yang research yang kemudian sekarang namanya Ristek ya. So, tentu tentu ada beban berat ya nama itu. Nah, lalu bagaimana Bapak kan alirannya ekonomi sementara Pak Prabowo justru alirannya tentara. Apa yang terjadi? Ya, sebetulnya tidak terlalu asing lagi sebetulnya tidak terlalu aneh karena kan leluar kami kan banyaknya tentara di tentara Panggilan di Ponegoro, tentara dari Sultan Agung ya, yang dulu kan dan terus paman kami kan gugur waktu Republik waktu kemerdekaan. Dua adik dari Pak Mitro anaknya Pak Margono gugur tahun 46 kan waktu jam kita lagi lawan Belanda waktu itu kan dan tahun 46 Januari dua gugur mereka tentara yang satu seorang letang satu terus naik pangkat waktu Anumerta ya namanya ya kan ada di Tangerang Selatan Pak Pendeta ada nama jalan protokol salah satu jalan Kapten Subianto Joya Harikusumo itu paman kami itu adiknya Pak Pe itu di Tangerang Selatan mungkin ada kan jalan Kapten Subianto Joya Harikusumo itu adiknya Pak Pe oh dari situ nama Pak Prabowo datang betul betul untuk mengenang paman kami yang almarhum Subianto Prabowo dikasih nama Prabowo Subianto Joya Harikusumo dan karena itu beliau jadi tentara dan dan salah satu lagi paman kami yang bungsu dia juga gugur dia Taruna waktu itu umur 16 tahun dia digugur juga 16 tahun nama nama Suyono maka saya diberikan nama Hashem Suyono oh dari dua ya Suyono Prabowo dapat Subianto so itu so saya kira bagi keluarga kami tidak 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 aneh Prabowo ikut tentara kan sudah ada jejaknya sepertinya lebih banyak tentara di keluarga kami daripada pengusaha saya sepertinya pengusaha pertama di keluarga saya oh iya oh dari keturunan banyak yang berurusan dengan ekonomi tapi bukan justru jadi pelaku ekonomi bukan bukan pengusaha oh kebanyakan justru pemikiran bangker pemerintah dosen dia kan ayah saya kan seorang profesor ekonomi ekonomi iya iya bapak berarti sekeluarga berapa orang saudara kandung empat saya nomor empat Prabowo nomor tiga ada mbak Bianti dia nomor satu dan mbak Yani Mariani nomor dua dua perempuan dua laki-laki luar biasa jadi apa yang menggerakkan bapak untuk terlibat dalam pengusaha istilahnya saya terusan aja saya mau jadi saya mau jadi kaya pak pendeta oh dari kecil itu pokoknya pikiran dari bukan kecil waktu saya remaja keluarga kami sedang-sedang saja kami bukan miskin tapi kaya ya relatif ya mungkin saya merasa ya belum kaya saya mau jadi kaya saya mau jadi kaya ambisi saya begitu ya kalau kami di keluarga kami kalau jadi kaya harus pengusaha saudara saya pikir kalau Pak Hasim bilang saya ingin jadi kaya saya ngerti banyak saudara pasti akan kritik kok gitu sih masa mimpi pengen jadi kaya tapi pertanyaan saya sedangkan pengen kaya sedangkan ngerti apa itu kok orang pengen kaya tapi saya pengen kaya sebagian pasti bilang ya pengen sih itu menarik kan ada dua hal di Indonesia ada dua cara untuk jadi kaya satu untuk jadi koruptor koruptor jadi politisi atau birokrat terus curi dari anggaran pemerintah dari rakyat kaya dengan cara merampok lah ada cara cara halal dan ada cara yang yang apa yang yang ini haram kan saya pilih cara orang Islam bilang halal menurut Pak salah gak keinginan jadi kaya enggak yang justru ekonomi itu bisa bergerak karena orang-orang menjadi kaya dan sejahtera ekonomi jangan harapkan hanya dari pemerintah saja menurut saya harus ada peran sosial harus ada peran sosial karena baru ketemu satu orang yang ditanya kenapa jadi pengusaha karena saya pengen kaya pengusaha karena di otak saya selama ini kalau orang mau jadi kaya sebagian berkata wah itu kok orang pengen jadi kaya tetapi kalau saya pikir-pikir ya pada saatnya orang pengen jadi kaya juga sih tetapi diem-diem saya pengen kaya saya pengen kaya tapi kok belum-belum apa yang tiba-tiba timbul ini menarik ini Pak karena saya betul-betul speechless apa yang menarik saya bertanya sama Pak Pendeta kenapa orang mau jadi pengusaha orang jadi pengusaha di sejarah manusia sejarah bumi orang mau jadi pengusaha untuk jadi kaya to be wealthy to have a lot of things pikiran itu timbul saya waktu waktu mungkin mulai universitas ya jadi sebenarnya gue kasih dalam Tuhan ingin kaya itu ada dua gitu ya kan kalau gak pengen kaya pengen susah ya silahkan tapi sekarang dikasih tahu sama Pak Asim sejarahnya itu ingin kaya itu dua satu jadi perampok artinya kaya yang haram atau yang kedua kaya yang betul-betul berkualitas yang bisa jadi berkat buat orang nah terus bagaimana Bapak discover menjadi kaya lalu berjuangnya itu gimana Pak ya sewaktu itu tahun saya selesai saya tahun 76 saya selesai S1 nya di Amerika saya pikir saya mau kemana oh jadi dari Hongkong Bapak sempet ke Amerika oh enggak dari Hongkong ke Singapura Singapura Malaysia Malaysia ke Swiss ke Inggris itu kan lama Pak prosesnya oh karena pengasingan ini iya lama lama sekali 11 tahun kami di luar di luar negeri 11 tahun baru pulang ke Indonesia tahun 68 lalu setelah lulus S1 ini S1 nya saya mau mulai ini bisnis tapi saya cari pengalaman saya dapat kesempatan untuk kerja di Paris dua tahun tahun 76 sampai 78 saya kerja di salah satu investment bank Perancis dan selesai tahun 78 saya kembali ke Indonesia saya mulai usaha waktu itu tahun 79 apa usaha pertama Bapak? saya waktu itu saya bantu ini Papi punya perusahaan konsultan namanya Indokonsult waktu itu Papi hidupkan kembali tahun 79 waktu keluar dari pemerintah tahun 78 kan selesai masa jabatan sebagai menteri terus Papi buka lagi kembali perusahaan Indokonsult saya bantu sebentar 1-2 tahun terus saya bikin perusahaan sendiri terus kecil-kecilan ekspor-import terus saya dapat kesempatan untuk masuk ke pedagangan internasional saya lakukan itu mulai tahun 85 kita juga mulai perkebunan sawit dan berkembang setelah itu berkembang saya dapat kesempatan untuk ambil alih perusahaan semen tahun 60 sorry 88 so itu berkembang semen apa itu waktu itu perusahaan semen 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 mulai tahun 88 sampai 2001 itu milik kelompok saya bisnis grup grup saya lalu ini menarik karena saya pikir generasi milenial hari-hari ini juga bisa membuat terobosan karena kalau kita hanya puas dengan keadaan kita yaudahlah saya memang begini mau diapain apalagi bapak dari keluarga politisien yang kadangkala bersama kadangkala disingkirkan dalam situasi itu kan bisa aja yaudahlah kita nikmati aja lah dari orang tua juga masih bisa hidup tapi bapak punya perjuangan yang luar biasa dan dasarnya kan simple aja yang banyak orang gak mau akui banyak orang pengen kaya tapi diem-diem yaudahlah saya pengen berbuat sesuatu padahal otomatis kalau kita jadi kaya kita bisa berbuat sesuatu buat orang ya waktu itu saya dapet kesempatan ya I see the opportunity kan orang Inggris bilangnya ada opportunity ada beberapa yang bagus saya saya ambil kesempatan itu ada kesempatan untuk apa ambil alih perusahaan semen itu saya ambil dari 88 ada kesempatan untuk pedagangan saya pedagangan internasional saya jadi pedagang pedagang internasional saya jual beras ke Filipina waktu itu saya terus saya ambil barang-barang komoditi dari Myanmar yang dulu namanya Birma saya juga bisnes banyak juga di Vietnam terus kemudian bisnes di negara-negara yang dulu namanya UNO Soviet sekarang Rusia kemudian ada Kazakhstan Azerbaijan ada Ukraina dan sebagainya sebagainya Turkmenistan kami punya beberapa cabang di Sudan saya bisnes di Sudan dengan negara Arab juga di Zimbabwe kita juga bisnes di Zimbabwe bisnes dengan India dengan Pakistan dan sebagainya 44 negara menurut Bapak apa tantangan terbesar orang untuk mau maju tantangan terbesar yang satu mungkin skill ya pengetahuan yang kedua modal tentu harus ada modal tapi juga ini kemauan desire kegiatan 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 daya tahannya ada jangan putus asa putus asa kan begitu ya pernah Bapak mengalami hal-hal yang memancing untuk putus asa oh iya tahun aduh tahun 97 98 kan kita ada krisis moneter krismon mungkin Pak Pendeta masih ingat 23 tahun lalu kita kena krismon krismon saya juga kena hutang besar dan waktu itu saya hampir pilot saya hampir pilot dua kali waktu itu tahun 98 itu 98 99 2000 tahun 2000 itu itu masa yang paling gelap bagi saya 97 terus tengah aja terus tengah aja ada dua ini ini selalu saya berguyon saya joke ada dua waktu itu ini sebelum saya ketemu Tuhan Yesus sebelum saya terima Tuhan Yesus mungkin Pak Pendeta masih ingat kan waktu saya dibaptis waktu itu tapi sebelum itu saya bisa bertahan dua hal satu kartun network kartun kartun channel kan ada kartun network saya hanya saya nonton kartun network dan ada botol konyak itu yang bikin saya bisa bisa selama beberapa tahun kan aduh saya dibayangi kepailitan saya bisa saya sendirian karena keluarga kan di Swiss saya pindahkan ke Swiss waktu itu tahun 98 99 sepertinya saya pindahkan ke mereka mereka istri saya anak-anak saya di luar negeri di Swiss dan di Inggris saya di balik-balik dari Geneva Switzerland ke balik-balik ke Indonesia dan waktu itu dua hal satu kartun network yang kedua botol konyak yang ketiga dan yang paling hebat Tuhan Yesus oh akhirnya itu yang membuat bapak ninggalin kartun network sama konyak enggak enggak tetap Tuhan Yesus kartun network konyak oh iya walaupun itu gak mat gue aja dog ketuanya Yesus kali paling nah terus bagaimana bisa keluar itu waktu itu aduh saya terus sengaja saya beruntung karena saya punya satu usaha waktu semua usaha saya lagi mandek semen mandek sawit mandek apa aduh trading bisnis juga hancur hanya satu yang bisa bertahan perusahaan minyak saya punya perusahaan minyak di Kazakhstan 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 itu negara yang dulu termasuk UNU Soviet terus sekarang negara merdeka sejak tahun 91 negara merdeka saya beli perusahaan minyak disana saya ada ladang minyak besar tahun 97 dan itu satu-satunya yang bisa bisa apa berkembang dan berkembang dan jadi besar dan jadi besar sekali kalau saya gak salah sempat ada cerita yang saya dengar sebetulnya ladang minyak itu yang bapak mau serahkan kepada pemerintah tetapi ditolak betul waktu itu kan saya diminta saya diminta ini mungkin Tuhan ya luar biasa betul saya ada kewajiban untuk ada hutang kepada negara melalui BPPN badan pengembangan perbankan penyihatan perbankan nasional betul BPPN penyihatan perbankan nasional saya ada kewajiban waktu itu perlu ada aset-aset yang harus dijaminkan yang salah satu kan aset adalah perusahaan semen ada perusahaan petrokimia di Tuban ada beberapa aset-aset tapi waktu itu masih ada perlu masih kekurangan saya tawarkan perusahaan saya di Kazakhstan ditolak oh jadi bapak betul-betul bertanggung jawab mau selesaikan iya ini salah satu aset yang bagus ini ditolak oleh BPPN waktu itu ditolak stres lucu kan ini perusahaan minyak ini menghasilkan harga minyak waktu itu agak rendah karena ada kan kita kan ada resesi waktu itu tahun 97 ada Asian financial crisis 97 bukannya Indonesia loh Thailand Korea semua Asia Asia Thailand Indonesia Malaysia Korea itu ya dan waktu itu bisnes minyak lagi susah karena harga minyak turun tapi kan ini kan ada sementara terus kan naik lagi dan waktu itu saya mau serahkan ke BPPN BPPN menolak ya lucu ya tapi berat bagi saya berat sekali tapi justru itu yang nyelamatin bapak justru itu yang nyelamatin saya saya waktu itu ditolak sedih sekali saya merasa seperti ditampar begitu ya tapi itu yang itu yang selamatkan saya jadi akhirnya bapak bayarnya dari situ juga ya saya bisa lunasi hutang-hutang saya dari situ wow lihat kalau kita menghadapi badai itu bukan berarti dunia akan berakhir orang menyanyi why does the sun go on shining kadang-kadang kita kalau sudah menghadapi masalah kita pikir kenapa sih matahari masih bersinar kenapa dunia berakhir tapi sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan jalan Tuhan ada saja karena di saat-saat seperti itu justru yang ditolak justru yang ditolak justru itu yang dipakai Tuhan menyelesaikan segala-galanya nah apa makna doa buat bapak di saat-saat seperti ini saya kira yang kemarin ya waktu kan ada kotba ya saya kan di online saya juga ikut kotba-kotba ada satu bertema bersyukur dengan ya suka cita dan duka cita kita harus tetap bersyukur saya kira itu ya kita harus bersyukur kita bersyukur kita masih hidup kita syukur masih keluar tua masih itu waktu berat-beratnya bapak coba untuk bersyukur bersyukur ya dan bersyukur kadang-kadang lupa tapi tetap bersyukur saya kira itu ya yang maknanya ya kita saya betul-betul diselamakan Tuhan Yesus saya kira Pak Pendeta salah satu saksi ya itu saya betul-betul luar biasa itu dan dan sejak itu ya ada kan ada pasang surut kan tidak semua mulus sejak itu tapi ya ada masa jayanya kita turun sedikit terus apa tapi kan tetap kita kita bersyukur kita harus berterima kasih dengan Tuhan kan begitu ya Bapak juga dikenal sebagai orang yang bukan hanya akhirnya menjadi kaya sesuai dengan impian dan mimpinya tetapi juga membantu banyak orang memberi support buat banyak orang apa makna Bapak memberi karena kalau Alkitab kan bilang terlebih berkat memberi daripada menerima apa konsep Bapak? ya sebetulnya yang saya itu dimulai isti saya isti saya kan seorang Kristen yang sangat-sangat cinta Tuhan Yesus dan dia waktu masih muda kita baru bisa merasa kaya itu dalam tahun 80an dia sudah mulai memberi jadi tahun 88 dia banyak tempat-tempat kumuh di Jakarta dan di pinggir Jakarta dan dia tempat kumuh penjaringan tempat-tempat yang serem dan mengerikan dan sebagainya dia isti saya naik motor ke dalam terus melayani kita melayani kita bantu orang banyak orang dan sejak itu tahun 88 terus sampai sekarang sampai sekarang kita kita membantu dia punya yayasan saya juga di situ sebagai pembina tapi dia yang kelola yayasan wadah dia banyak kita banyak sekarang ada 64 4 komunitas yang kita bantu seluruh Indonesia dari Jakarta sampai ke Bogor sampai ke Gunung Kidul sampai ke Papua sampai ke Ternate ke Papua Manokwari Maluku Flores Timur banyak tempat maknanya kalau kita diberkati kita bisa menjadi berkat yes kita bisa memberkati banyak dan kita bisa menolong banyak orang terus kita ada salah satu yayasan lagi yang berikan banyak siswa-siswa ke ke ini ke ya orang-orang yang tidak mampu saya kan selama 7 tahun saya kan ketua Dewan Penyantun Universitas Kristen di Jogja UKDW saya 7 tahun saya ketua Dewan Penyantun disitu saya juga banyak bantu istri saya banyak bantu memberi buat Bapak sebetulnya ya itu memberikan itu kan kita bagi kami ya bagi saya dan istri ya dapat suatu kepuasan ya atau ya kepuasan batin atau apa kita bahwa kita membantu banyak orang ya tapi yang penting bagi kami ini yang kami belajar saya belajar dari yang kagum kita membantu orang tanpa paham re jangan membantu orang dengan suatu ekspektasi harapan kita dapat kembali sesuatu kita bantu tanpa paham re kita itu kita ada banyak orang bantu ya supaya nanti kalau saya susah ada yang bantu saya bantu supaya saya masuk surga gitu tapi Tuhan sudah selamatkan kita kita justru memberi iya dan ada mereka ada batas jasa yang luar biasa orang-orang yang saya beri saya bantu saya bantu banyak guru-guru guru-guru SD guru TK guru yang saya bantu dengan tambahan pensiunnya karena mereka kan guru sekolah negeri kan pensiunnya sedikit ya saya bantu di Jawa Tengah pahlawan pahlawan tanpa jaminan betul orang bilang guru itu pahlawan tanpa jaminan saya bilang iya tanpa jaminan hari tua juga orang tua saya ayah saya sama adiknya tante saya Butin mereka guru dua-duanya guru guru kan profesor kan guru kan seorang guru kan mereka membantu membantu banyak orang mengajar banyak orang tapi pensiunnya sedikit sekali pensiunnya papi waktu dia pensiun sedikit sekali jadi saya bisa merasakan saya bisa menghayati pengorbanan dan pelayanan dari para guru di Indonesia wah luar biasa nah ini ada satu lagi Pak Hashim yang saya mau tanya yang buat saya juga membingungkan saya dengan hidup Bapak kan biasanya orang masuk politik untuk mencari sesuatu ya kan gak tahu sesuap nasi atau sebongkak belian gak tahu lah gitu ya kan nah kalau Bapak ini kan menurut saya iseng maksudnya masa udah udah oke hidupnya udah sukses udah bisnisnya jalan udah keluar dari krisis kok sempat-sempatnya mau terlibat dalam dunia politik gitu ya kan yang buat sebagian orang mungkin ah udahlah kalau orang gak ada kerjaan boleh masuk-masuk politik tapi kalau orang udah rumah tangganya oke keluarganya juga keluarga baik-baik usahanya juga udah lancar ngapain terlibat politik lagi gitu apa yang mendasari Bapak sebetulnya ya ini mungkin bagi beberapa orang Indonesia mungkin alasan saya ini aneh ya tapi saya sudah merasa waktu itu sudah sejahtera sudah kaya keluarga sudah mantep anak-anak sudah kuliah ini saatnya saya ini mengabdi saya dan kakak saya Prabowo dan kawan-kawan kita we give back to our country kita memberi kembali kita sudah dapat dari negara kita kita sekarang memberi kembali tanpa pamrih kita sudah sudah kenyang sudah sejahtera orang Jawa bilang sudah sugih ya kita melayani kita kembali kita dari negeri dan waktu itu saya lihat memang negara kita ini satu hal yang yang bagi saya yang Prabowo bilang paradoks Indonesia betul paradoks Indonesia ini negara kaya saya kan berbisnis di 45 negara saya banyak pengalaman di banyak negara-negara lain tapi yang saya lihat Indonesia ini negara yang mungkin termasuk yang paling kaya di antara negara-negara yang lain mungkin satu dua mungkin satu dua negara lebih kaya dari segi resources negara negara bukan rakyatnya ini dari sudut negara sudut negara negara begini sumber dayanya luar biasa bukan sumber hanya bukan sumber daya alam bukan sumber daya alam selain dari sumber daya alam kita juga punya tanah yang subur begitu luas kita punya iklim yang luar biasa saya kan banyak negara Arab saya kan bisa banyak negara gersang tandus mereka iri dengan negara yang punya banyak air Indonesia banyak air kita punya air kita punya tanah kita punya matahari banyak negara kurang mahatari Pak saya berses di Rusia 6 bulan setiap tahun gak ada matahari dingin gelap kita punya semua nah saya bertanya di antara negara di semua negara kok Indonesia rakyatnya kok miskin banget miskin apa masalahnya masalahnya kita belum mampu untuk mengelola resources dan negara kita yang baik ya mungkin ada banyak para politisi masuk dunia politik untuk cari uang gimana pandangan Pak saya sangat 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 setuju saya sangat sependapat saya sudah ikut politik sudah 12 tahun maaf Pak mayoritas besar politisi Indonesia tidak bisa diandalkan tidak bisa dipercaya ya penipu ya perampok ya tidak semua tapi banyak sekali mungkin mayoritas kalau saya ini kan saya 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 belak-belakan aja saya ngobrolnya enak-enak aja sama Bapak kira-kira berapa keuntungan ekonomi yang Bapak sudah dapat semenjak Bapak jadi politisi saya justru saya gak dapat apa-apa ekonomi ya manfaat ekonomi saya minus Pak Pendeta oh jadi Bapak di politik bukan dapat justru malah keluar keluar besar kantong kantong saya kalau saya bagian politisi akan berkata dia bukan politisi yang hebat masa politisi mesti keluar uang enggak saya dulu bukan siapa-siapa tapi semenjak di politik saya bisa beli mobil hebat saya bisa bapak berani dan mau keluar untuk politik yes mungkin dianggap bodoh ya saya percaya beberapa orang politik akan berkata itu kebodohan yang terpotong dia mestinya dapat sesuatu dari politik karena politik yang baik itu menghasilkan uang sebetulnya gimana menurut Bapak ya justru saya tidak dapat manfaat politik sama sekali tapi yang saya dapat manfaat itu kepuasan batin saya cerita ya Pak saya dari dulu sudah lama saya sangat peduli dengan lingkungan hidup saya sangat prihatin dengan kondisi satwa liar kita Indonesia ini suatu rumah bagi ribuan mungkin puluhan ribu spesies satwa liar dan makhluk-makhluk yang biasa kok semakin punah semakin hancur dan semakin dikurangi semakin berkurang saya bertekad untuk jadi ya salah satu pelindung dari suatu satwa liar Indonesia salah satu passion saya adalah lingkungan hidup salah satu passion saya adalah satwa liar dan saya keluarkan puluhan miliar rupiah mungkin lebih untuk passion saya saya bikin tempat apa swaka untuk harimau di Sumatera Barat saya bikin swaka untuk bagi orang hutan di Kalimant Timur saya baru dapat 100 ribu hektare dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk jadi satwa swaka untuk macam-macam satwa termasuk harimau juga gajah dan lain-lain tapir dan lain-lain nah saya bisa dapat saya bisa menolong lingkungan hidup dengan kekuasaan politik yang saya cari sebagai orang seorang politisi Pak bukan uang saya cari kekuasaan Pak Pendeta bisa paham ya tapi kekuasaan bukan untuk bukan untuk tambah kaya bukan untuk tambah kaya tapi bisa mempengaruhi hal-hal yang baik contoh contoh tahun 2015 saya dihubungi beberapa LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mereka minta tolong kenapa mereka dengar ada seorang bupati di Jambi ingin membangun suatu jalan raya sepanjang 60 km membelah Taman Nasional Kerinci Seblat Taman Nasional Kerinci Seblat itu taman nasional terbesar di Indonesia 1,3 juta hektare tapi tidak boleh ada jalan raya membelah dong kalau ada jalan raya membelah berarti pemburu datang pemburu harimau pemburu datang pembalak liar datang perambah hutan datang hancur taman nasional itu itu dimana-mana itu terjadi di Indonesia ada taman nasional taman nasional di atas kertas tapi kalau kita lihat enggak ada taman nasional lagi sudah ditanam macam-macam saya tidak mau itu terjadi dengan taman nasional Kerinci Seblat yang saya cintai so waktu itu apa yang terjadi kita punya kuasa Pak Pedeta partai saya partai Gerinda punya kuasa ketua komisi 5 Pak Fahri Francis dia orang orang Kristen juga Pak Fahri Francis dari Gemim sorry Gemit Gereja Timur dia salah satu panatua majelis dia ketua komisi 5 ketua komisi 5 membawahi infrastruktur termasuk PU pekerjaan umum dan jalan raya jalan raya jalan tol jalan raya kan dibawa komisi 5 dan menteri PU tapi anggaran untuk kementerian PU pekerjaan umum kan dibawa komisi 5 so dia punya pengaruh dia punya kuasa so saya waktu itu saya hubungi Pak Fahri saya bilang Fahri ini ada seorang bupati yang jahat yang mau merusak teman nasional kita harus hentikan kita hentikan kita bisa bagaimana caranya waktu itu Fahri telpon Pak Basuki yang menteri PU sekarang menteri PU tapi waktu itu menteri PU juga minta menteri PU stop menghentikan ini dan ternyata anggaran untuk jalan raya yang disponsori oleh bupati itu itu dari pusat dari APBN kita bisa berhenti kita bisa hentikan itu kita bisa membatalkan pendeta bisa paham ya dengan kekuasaan itu kita bisa membatalkan rencana yang jahat kita bisa selamatkan teman nasional itu salah satu hal yang saya banggakan itu hanya bisa kita perbuat kalau kita ada kuasa politik Pak kalau kita hanya kita tidak punya kuasa politik atau pengaruh kita hanya seperti ibarat maaf ya ibarat seekor anjing gonggong-gonggong di luar tapi yang penting kita anjing itu bisa gigit bisa Bapak bisa ini ada ini ada pejabat jahat seorang bupati kalau kita punya kuasa politik kita bisa gigit dia tapi kalau tidak ada kuasa politik kita hanya gonggong-gonggong saja ya pejabat korup itu ya dia ketawa aja lo bisa bikin apa nah dengan kuasa politik kita bisa gigit kita bisa batalkan rencana itu nah ini yang salah satu saya kira prestasi prestasi kami prestasi ya salah satu usaha saya dan kita dan saya dapat ya ada ada beberapa LSM datang ke saya ucap ketima kasih ada orang Inggris peruntahan Inggris dia LSM yang apa untuk melindungi harimau dia datang ke saya terima kasih Mr. Hashim Anda sudah bantu kami dengar Anda bantu ya itu yang saya saya dapat kepuasan disitu saya tidak dapat dolar atau rupiah atau Singapura dollar atau yen saya enggak saya dapat kepuasan batin saya bisa selamatkan saya kira betul saya bukan berlebihan saya bisa saya termasuk yang bisa selamatkan Taman Nasional kerinci sebelah dan itu banyak orang tidak tahu tapi enggak apa-apa enggak apa-apa ya kita saya hari ini bicara sama Bapak Sim Sujono Cuyo Hadikusumo saya agak pusing karena ada dua pertanyaan saya yang bikin dijawab bikin saya bingung yang pertama saya tanya kenapa jadi pengusaha katanya karena pengen jadi kaya lalu yang kedua saya tanya kenapa terlibat politik karena pengen berkuasa dua kata itu itu buat sebagian orang diharamkan gitu kenapa karena saya pikir ada banyak orang baik sudah tertipu saya pikir ini juga strategi setan mungkin ya jadi orang baik tertipu sehingga berpikir jangan kaya jangan kaya kita hidup susah aja kita hidup miskin aja tetapi harus dijelaskan kalau kita susah kita miskin kita enggak bisa berbuat apa-apa kita enggak bisa tolong orang kita enggak bisa membantu orang kita enggak bisa memberi pengaruh lalu yang kedua juga ingin berkuasa yang ada banyak orang orang yang ingin berkuasa orang-orang yang jahat orang-orang yang mau memecah belah orang-orang yang mau mencari keuntungan ekonomi orang-orang yang mau menjalankan dia punya agendanya sendiri tapi hari ini dijelaskan kalau ada orang baik ada orang benar ada orang tulus yang benar-benar mau berbuat sesuatu buat bangsa benar-benar mau berbuat sesuatu buat lingkungan hidup benar-benar ingin berbuat sesuatu untuk peningkatan taraf hidup masyarakat maka dua hal ini perlu karena tidak mudah untuk menjadi kaya tadi dijelaskan ada padai ada hantaman ada gelombang ada masa-masa yang sukar harus tetap gigih dan yang kedua juga tidak mudah untuk berkuasa tetapi perlu ada aturan-aturan yang baik bahkan dijelaskan oleh Pak Hashim tadi saya bukan mendapat keuntungan ekonomi saya bukan mendapat uang tetapi sebaliknya saya keluar uang dan saya buat itu untuk apa supaya program-program baik baik program-program kesehatan program-program lingkungan hidup program-program peningkatan taraf hidup masyarakat yang terpinggirkan yang dalam ketidakadilan dalam kesulitan justru itu yang tertolong jadi sebenarnya saya ingin kasih dalam Tuhan kalau engkau orang jahat kalau hatimu busuk bertobatlah kalau istilahnya Pak Hashim tadi kalau engkau punya jiwa perampok-perampok jahat engkau bertobatlah tetapi kalau sebenarnya adalah orang yang punya niat baik saya punya orang yang tulus saya benar-benar punya hati yang mau berbuat sesuatu buat bangsa ini buat masyarakat maka dua hal ini ayo berjuang untuk sukses minimal kalau Tuhan berkati bisa jadi kaya dan yang kedua berjuang untuk berbuat sesuatu secara politik sehingga bisa berkuasa untuk apa untuk mengagat harkat hidup masyarakat banyak untuk membuat trombosan-trombosan yang baik di bangsa ini nah selanjutnya apa yang Bapak rasa dengan kekuasaan yang ada hari-hari ini karena kan misalnya pilkada-pilkada banyak orang sekarang ributnya meributkan soal kursi istilahnya visi-misi gak penting yang penting gue dapet kursi dulu nanti udah terserah gue lah mau bikin apa dimana ya saya kira maksud politik ya kalau ini saya dengar dari Papi saya dapet pesan dari Papi kalau orang orang jahat ya sorry maaf kalau orang baik males masuk politik dan masuk politik tidak berarti jadi politikus bisa masuk politik berarti nyoblos jangan istilahnya golpot jangan males-males di rumah tinggal di rumah tidak nyoblos nyoblos untuk politikus yang baik bukan politikus yang kasih uang yang yang kasih anflop-anflopnya pada hari 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 pilkada atau hari pilpres atau hari pil kalau orang baik males masuk politik maka rana politik arena politik akan dikuasai oleh roh-roh jahat oleh penjahat-penjahat oleh koruptor-koruptor karena mereka akan cari itu mereka pasti cari itu karena begini banyak orang bilang aduh Pak Hashim atau Mas Hashim atau Bung Hashim kenapa sih masuk politik-politik itu jahat kotor bau banyak kotoran itu semua benar benar jahat banyak kotoran banyak pengkhianatan banyak macam-macam jadi udah pernah ngalamin dikhianati aduh aduh pak saya sudah langganan dikhianati langganan yang bapak tolong tiba-tiba oh banyak juga istilah sekarang gini orang yang saya tolong kemudian nyolong yes dan ini dan lupakan saya oh banyak itu pak kalau lupakan masih gak apa-apa takutnya kan memfitnah bapak juga itu juga melupakan memfitnah menusuk yaudah itu saya sudah langganan lah saya sudah sudah langganan jadi kalau siap dan jenis politik politik harus siap padam itu iya harus dan tapi kita coba pikir logikanya ya kalau orang jujur orang bersih males masuk politik politik dikuasai siapa yang tidak jujur yang tidak bersih kan begitu maka orang-orang yang mampu yang orang masuk ikut ikut dalam berpolitik merubah nasib bangsa kan begitu dengan kata lain ya saya masuk politik untuk merubah nasib bangsa ya Indonesia negara kaya raya kok menegaranya rakyatnya miskin kan kita selalu jadi super power Indonesia ini kan salah itu salah urus negara kita menurut saya waktu itu jadi bangsanya kaya orang yang hebat negaranya kaya yang urus salah urus negara kaya negara kaya rakyatnya miskin rakyatnya jadi miskin padahal orang-orang yang hebat potensinya besar sebesar sekali besar sekali karena lihat di Bali misalnya begitu banyak orang-orang yang jago seni nari apa semua di Jepara ukir apa semua saya lihat kan di beberapa daerah-daerah kita ada spesifik spesifiknya Papua misalnya orang-orang yang jago olahraga gitu kan asal kita bisa kembangkan ini kan sebetulnya kan luar biasa masalahnya masalah pendidikan Pak Pendeta ya saya merasa disini Indonesia persisnya salah satu kenapa alasan kenapa saya masuk politik karena saya mau merubah pendidikan pendidikan Indonesia dari dulu 2007 sampai sekarang itu sama tidak ada kebaikan tidak ada kemajuan Indonesia selalu ranking-ranking terbawah ya tidak termasuk kita kalah jauh sama Korea apalagi Singapura apalagi aduh apalagi Jepang Korea Selatan tahun 60 Pak Pendeta tahun 1960 ranking Korea Selatan jauh di bawah Indonesia Bapak tahu gak oh ya menurut Bank Dunia Korea Selatan ranking ekonominya di bawah Indonesia sekarang ranking Korea Selatan jauh di atas Indonesia dan penghasilan orang Korea 10 kali orang Indonesia oh ya oh jadi kita udah kesalib ini jauh oh jauh sekali jauh sekali nah salah satu nah Korea Selatan gak punya apa-apa tidak punya minyak tidak punya batu bara tidak punya hutan banyak tidak punya tembaga tidak punya nikel tidak punya emas tidak punya apa-apa tapi mereka bisa jadi kaya raya Indonesia punya semua kok sebagian rakyatnya miskin kenapa salah urus salah urus dan salah satu masalah adalah pendidikan pendidikan nasional kita sering sudah lama terabehkan ya dan salah salah management ya menurut saya sebagian kan bilang person Indonesia pendidikan hukum sama kesehatan ya kan kalau tiga itu ada politisi-politisi yang memang punya hati yang baik dan berjuang dan seperti yang Babila akan melewati pengkhianatan melewati istilahnya berani rugi gitu kan banyak politisi tidak berani rugi kan benar saya kira Pak Pendeta benar pendidikan kesehatan hukum hukum kita sangat rentan sangat lemah keadilan bisa dibeli seringkali diselewengkan oh itu teman saya alami juga ke minggu lalu itu ada pendidikan kita rendah kesehatan kita rendah yang salah satu hal yang Pak Prabowo kakak saya sangat prihatin itu mengenai namanya kalau bahasa Inggris stunting growth kurang gizi tahun 2007 anak-anak Indonesia yang stunting growth 30% sehari negara yang kaya seperti Indonesia itu tahun 2007 ikan tinggal tinggal 2010 buat 2020 berapa 38% menambah 8% sayur dimana-mana buah ada dimana-mana dan kita bisa datangkan susu dari sapi perah dan begitu besar kok bisa bisa begini di Jawa Timur tidak jauh dari Surabaya ada 51% di Bangkalan 51% di Pro Bowling gom 50% di Lamongan 48% anak-anak stunting growth itu Pak Prabowo sudah tahu itu 13 tahun lalu kami sudah tahu 13 tahun lalu ini tidak tidak ada kebaik ada kemajuan ini salah satu itu salah satu saya mengingat tahun 2007 saya dipanggil kakak saya ke kantornya terus dia bicara mengenai manfaat gizi manfaat susu manfaat protein untuk perkembangan anak-anak tahun 2007 jenderal Kupasus Baret Merah dia mengajar saya dia menggurui saya mengenai manfaat susu untuk anak-anak kecil Indonesia dia berambisi untuk mempeluas menyediakan susu dan untuk gizi untuk anak-anak Bapak waktu itu urusannya masih semen saya enggak semen 2001 saya sudah jual enggak saya urusan minyak saya kan pengusaha minyak urus minyak urus semen disuruh ngobrol tentang susu betul betul luar biasa luar biasa karena itu jadi darah perjuangan ini dari orang tua apa semua terus mengalir dan itu yang menggerakkan Bapak untuk ayo kita berbuat sesuatu bangsa negara teman-teman saya pengusaha anggap saya agak aneh kalau saya mau saya hanya terusan aja kalau saya mau kalau tujuan saya adalah untuk dapat tambahan uang dan harta saya kan pasti seharusnya saya kan dukung presiden yang berkuasa kenapa bikin partai oposisi rugi kan oposisi rugi dan selama saya oposisi Pak Gilbert saya digencet terus saya gak bisa dapat kredit dari bank pemerintah selama 10 tahun oh justru secara secara ekonomi secara bisnis Bapak justru mengalami banyak tekanan oh iya oh iya sudah selama 10 tahun nah apa yang membuat dari oposisi kemudian menjadi pendukung pemerintah ya begini waktu itu kan kami kan di oposisi kan Prabowo Sandi saya ikut salah satu pendukung Pak Prabowo Pak Sandi kita di oposisi kita dinyatakan kalah walaupun saya dalam hati saya dan saya sudah tahu sepertinya kami menang tapi oke itu nanti topik lain ya nah waktu itu saya dipanggil kakak saya kakak saya ditawarkan partik kami ditawarkan beberapa jabatan Pak Prabowo ditawarkan jadi menteri pertahanan terus partik kami juga ditawarkan menteri pertanian waktu itu ya waktu saya dipanggil kemudian diberikan kelautan pertanian untuk partik lain terus waktu itu kakak saya bilang dia pikir baik-baik Pak Jokowi sudah tawarkan jadi menteri pertahanan dan dia merasa sudah saatnya dia terima tawaran itu saya tanya kenapa karena waktu itu saya tidak setuju wah itu kami banyak tidak setuju terus Prabowo bilang begini kita kita harus lihat negara-negara lain kita harus lihat pengalaman negara lain dimana akan ada apa pro kontra sebagian besar ada kubu-kubu kubu-kubuan dan waktu itu keras sekali keras sekali betul dan Pak Prabowo sangat khawatir sangat cemas dan khawatir kalau tidak ada langkah-langkah ini yang bikin rakyat adem bisa bisa menurunkan suhu politiknya Indonesia bisa perang sodara bisa perang sodara jadi naluri panggilan untuk negeri dia bilang dia bilang bahasa Inggris saya sama dia kan selalu bahasa Inggris jadi dia khawatir kita bisa perang sodara civil war terus dia menunjuk ke apa Iran sorry Iraq Iraq Syria Syria kan sangat ganas Yemen di Yemen kan di Yemen juga perang sodara Syria Iraq Yemen Libya Libya sampai sekarang semua ini sampai sekarang perang sodara dan dia khawatir Indonesia ini bisa terjadi bisa jadi Syria bisa jadi Libya bisa jadi Iraq bisa jadi Yemen suasana panas dua ini dan dia bilang itu adalah tanggung jawab dia sebagai salah seorang pemimpin di Indonesia untuk meredam dan dia bilang ya udahlah kita mengalah kita demi negara kesatuan jangan sampai Indonesia pecah belah dia khawatir dia sangat-sangat khawatir Indonesia pecah belah terus mulai disintegrasi nanti kan bisa daerah tertentu bisa pecah bisa pecah dan kita disintegrasi dan saya bisa menghayati karena saya saksikan saya sendiri menyaksikan tiga negara yang disintegrasi tiga negara dimana saya pernah bisnis yang pernah Uni Soviet saya kan bisnis disana mulai tahun 88 masih Uni Soviet pak terus negara terbesar kedua di dunia kan setelah Amerika dan disintegrasi tanpa perang loh pak tanpa perang bisa disintegrasi tahun 91 saya saksikan saya punya kantor saya punya kantor perwakilan disana dengan kurang lebih 75 karyawan di Moskow waktu itu saya saksikan sendiri negara pecah pecah jadi 15 dan waktu itu saya perlu satu visa saja sebagai orang Indonesia perlu satu visa kan Uni Soviet dalam beberapa bulan tahun 91 perlu 15 visa pak karena sudah ada 15 negara merdeka berdaulat itu Uni Soviet yang kedua di Yugoslavia mungkin bapak masih ingat negara namanya Yugoslavia saya pernah punya dua pabrik disana dulu satu negara Yugoslavia tahun 95 92 pecah 92 93 pecah jadi tujuh negara sekarang ada tujuh negara pak dulu saya punya dua pabrik di satu negara kemudian saya punya dua pabrik di dua negara satu Kruasia satu Bosnia Herzegovina itu nah itu sama posisi seperti Indonesia banyak suku beberapa agama ya ada ras tertentu Uni Soviet kan ada orang kulit putih ada yang Turki ada Turkish ada Armenia ada Azerbaijan dan ada juga apa yang seperti Mongol di sebelah dan Siberia dan yang ketiga adalah Sudan negara Sudan saya mulai bisnes di Sudan di ibu kota namanya Khartoum tahun 92 pak saya di Sudan bisnes saya bisnes perdagangannya sekarang sudah dua negara sudah pecah dan mungkin seperti lagi tiga negara karena Darfur juga mau pisah jadi ini pak ini saya seks-seks dan Prabowo tidak mau Indonesia seperti itu sewaktu itu oke saya putuskan saya akan terima dia bilang saya akan terima tawanan Pak Pak Jokowi oh di partai kami ya ada yang anti yang tidak mau dan ini dan ini dan ya udah tapi waktu itu ya pak Prabowo bilang percayalah saya pemimpinmu saya kira ini yang terbaik untuk bangsa kita saya ikut jadi ini bagi kami lebih daripada kepentingan partai dan pak Prabowo harus jadi anak buah kalau kita pikirkan ya Pak Prabowo anak buah lawannya mantan lawannya anak buah dan harus terima perintah dari mantan lawannya bagi pendukung Prabowo banyak yang gak bisa terima itu bisa Bapak bisa paham ya jadi ini terus terang aja waktu itu saya agak keberatan juga tapi akhirnya saya bisa terima dan saya kira setelah satu tahun saya kira itu yang ya hampir satu tahun sebelas bulan ya sebelas bulan saya kira itu yang keputusan yang tepat bagi saya Prabowo itu adalah negarawan yang hebat negarawan yang hebat dia bisa tidak egois ya tidak egois di bumi ini bukanlah Indonesia di bumi ini banyak orang egois tidak mau terima karena harga diri apa gengsi ya tidak mau dan beliau bukan karena menyerah tetapi beliau lakukan itu demi bangsa dan negara karena dua pelkana sebelumnya kan dua pelkana sebelumnya memang beradu tapi kemudian setelah melihat bahwa disintegrasi sudah parah disitulah demi keutuan Republik sesungguhnya sesungguhnya dan 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 itu sebetulnya saya lihat tahun 2014 waktu dia kalah pertama lawan Pak Jokowi waktu itu banyak orang tidak menduga dia tidak dia akan hadir pada pelantikan Pak Jokowi oh iya betul betul banyak orang lupa itu tahun 2014 tanggal 20 Oktober Pak Prabowo hadir pada pelantikan lawannya kan ada beberapa pendahulu dia yang tidak mau hadir kan acaranya saya gak usah sebut namanya ya tapi pelantikan presiden-presiden ada beberapa yang tidak mau hadir dan itu sesuai dengan aturan hukum pilpres dan pilkada dimanapun kan harus siap menang dan harus siap kalah seharusnya iya kan jadi mengakui untuk hadir dan lain-lain seperti di mau bersatu orang-orang egois menciptakan banyak masalah suami aja kalau egois nyebelin istri aja kalau egois nyebelin apalagi mertua kalau egois jadi adik-adik muda juga yang menyaksikan program ini jangan cari pasangan teman hidup yang egois negeri ini hancur bukan karena orang bodoh negeri ini justru hancur orang-orang pintar yang egois yang aduh domba sana-sini yang terus bikin kekacauan tetapi perlu seorang yang bukan hanya politisi tapi juga negarawan yang berpikir untuk negara yang berpikir untuk bangsa yang berpikir untuk halayat untuk masyarakat maka Indonesia akan luar biasa kita dapat pelajaran banyak kali ini lalu ini pertanyaan terakhir apa konsep bapak tentang keluarga karena bapak punya keluarga yang luar biasa kemudian bapak juga membangun keluarga berapa anak sekarang tiga ada tiga anak lalu apa konsep keluarga buat bapak ya saya kira mungkin yang yang tadi bapak pendata sebut kita gak boleh egois kita harus siap mengalah kita jangan menang sendiri suami istri saya juga saya kan sudah 38 tahun sudah berkeluarga 38 dari keluarga jawa lawan keluarga menado ya tapi kan istri saya orang jawa istri saya orang jawa timur oh istri campuran jawa timur bukan bukan mama dan papa ya campuran saya memilih untuk orang istri orang jawa timur orang jawa timur Kristen Kristen dari gereja GKJW GKJW Jawa Weton Jawa Weton terus pindah ke Jakarta di GKI kami di GKI panglima pulim GKI panglima pulim ini konsep keluarga saya kira cukup simple kalau kita mau rukun dan kita mau hidup bersama rukun dengan pasangan kita ya kita harus siap kompromi life is kompromis kita jangan egois menang sendiri kalau istri mau nonton apa ya kita ikutilah terus kalau suami mau nonton ini ya istri juga ikutilah ya enggak kita jangan menang sendiri gitu ya terus kalau kita mau nonton program TV tertentu yang satu pilih yang satu kita gitu-gitu Pak ini kan kalau mau makan ya makan dimana saya istri saya sering ngalah saya juga ngalah tapi mungkin dulu-dulu agak ini agak berkelai juga dan itu hasil 38 tahun bisa bertahan iya itu tapi sempat ada masa-masa yang susah juga tapi itu itu saya kira kalau kenapa kita bisa lama karena kita saling mengalah kan iya enggak ya suami istri terutama yang mudah ya yang baru menikah yang lagi stress ya ini apa ini yaudahlah kita kan rukun lah rukun kita it's a win-win sometimes you win sometimes your wife wins kita itu win bersama menang bersama karena akhirnya bukan siapa yang menang tapi yang penting keluarga bahagia dan keluarga bahagia dan utuh ya dan kalau keluarga bahagia bisnis gampang otak lancar ya jangan nanti bisnis susah dan di rumah tangga juga susah kan repot kita kan nah bapak punya tiga anak tiga-tiganya usaha atau bagaimana ya yang satu anggota DPR yang sudah selesai dia ikut bisnis saya sekarang laki-laki Aryo 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 oh beliau ambil dua-duanya politisinya tapi sudah 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 anggota DPR dia masih anggota partai dia masih salah satu pemimpinan partai kita di DPP tapi dia bisnis dia di bisnis salah satu bisnis keluarga kami terus yang kedua Sarah dia calon wakil wali kota Tangerang Selatan dulu 5 tahun anggota DPR dari Jawa Tengah sekarang ini maju wakil wali kota Tangso Tangerang Selatan saya mohon mohon dukungan ya dari kawan-kawan untuk dukung Sarah kalau ada di Tangerang Selatan Sarah ini juga ya apa itu namanya ikut Pak Hasim untuk apa itu namanya lingkungan hidup banyak ya banyak juga dan sementara ini saya minta dia untuk urus bisnis ini mutiara dan kelautan kita kita lagi kita mulai bisnis lobster tripang lobster bukan abalone kepiting kita mau kita Indonesia Indonesia potensinya luar biasa tapi jangan hanya tetap potensi-potensi saja kita potensi harus kita 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 kembangkan jangan di hanya potensi saja laut sebegini besar untuk itu dan yang paling kecil yang paling kecil lagi ini ambil S2 di Inggris di London luar biasa jadi semua memang S2 kedua dia sudah punya S2 dari UCL University College London sering diambil master jadi walaupun sesibuk apapun waktu untuk keluarga dan mendorong keluarga untuk mencapai bisnis atau potensi maksimal ya saya berusaha berusaha tidak berhasil selalu berhasil tapi kita berusaha haleluya serau dikasih dalam Tuhan itu penutup terakhir setiap kita tidak selalu berhasil tetapi berusaha jangan menyerah jangan putus asa jangan kecewa jangan nyalain keadaan tetapi tetap berjuang tetap berusaha serau dikasih dalam Tuhan hari ini adalah hari yang indah buat kita kita belajar banyak saya tidak rangkumkan semuanya karena sudah cukup dasyat untuk bisa merangkum semuanya dan yang pasti kalimat penutup ini harus terus membarang di hati kita mungkin kita tidak selalu berhasil dalam hidup tetapi kita terus berjuang dan kalau saya boleh tambahkan jangan berjuang sendiri tetapi berjuang bersama Tuhan berjuang dengan iman berjuang dengan doa berjuang dengan semangat yang positif berjuang dengan tetap memegang janji-janji Tuhan karena kita bilang langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan tinggal tetap saya Gilbert Lomoindong bersama dengan Pak Hasim Sujono Juyuhadikusumo mengingatkan buat setiap saudara kamu hebat sampai berjumpa program berikutnya terima kasih telah menonton selamat menikmati ... Terima kasih.